Intro Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidni ilma warzuqni fahma Wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman Amin Selamat pagi teman-teman semuanya Gimana kabarnya hari ini teman-teman sehat semua ya Teman-teman sudah siap untuk belajar pagi ini Ya pagi ini kita akan belajar di tema 5 pahlawanku Sub tema 2 pahlawanku kebanggaanku Muatan pembelajaran bahasa Indonesia Teman-teman silahkan disimak videonya ya Teman-teman di dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia ini Kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara kita menulis informasi berdasarkan teks Informasi merupakan serangkaian data atau fakta tentang sesuatu Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk tabel Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks Nah teman-teman bisa melihat gambar yang ada di dalam video ini Di bawah teks itu ada contoh tabel yang berkaitan dengan informasi dari teks Bisa dipahami ya Nah teman-teman setelah melihat contoh dari tabel tadi Teman-teman silahkan bisa melihat LKS nya Yaitu disitu ada bacaan tentang Sultan Hasanuddin Salah satu pokok nasional yang ada di negara kita Indonesia Teman-teman silahkan bisa dibaca teksnya Nah dari teks yang teman-teman baca Sultan Hasanuddin tadi Dapat kita peroleh beberapa informasi Informasinya apa saja? Yang pertama Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16 Yang kedua Sultan Hasanuddin mendapat gelar Tumenongo Ribela Pangkono Yang ketiga Sultan Hasanuddin dijuluki The Hans Van Het Osten oleh Belanda Yang mana artinya ayam jantan dari timur Ini adalah beberapa contoh informasi yang dapat kita peroleh Dari teks bacaan Sultan Hasanuddin yang ada di LKS Teman-teman semuanya Nah setelah kita belajar tentang cara mendapatkan atau membuat informasi dengan bentuk tabel Sekarang kita akan belajar cara menyajikan informasi dari teks Kita dapat menyajikan sebuah teks dari tabel yang berisi informasi Informasi pada tabel dapat kita jadikan panduan untuk menyusun sebuah teks Nah bacalah informasi pada tabel dengan cek sama Supaya kita dapat informasi yang tepat sesuai dengan teks yang telah kita baca Nah disini juga Ustadz memberikan contoh tabel yang bisa teman-teman dilihat dalam video ini Nah setelah kita belajar tentang cara menuliskan sebuah informasi Kemudian cara menyajikan informasi Sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang bagaimana cara menyampaikan dan mempresentasikan informasi dari sebuah teks Informasi yang kita tulis dalam bentuk tabel memudahkan kita untuk memahami dan mengingat isi bacaan Nah tentunya kita dapat mempresentasikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran Nah peta pikiran dapat disajikan dalam bentuk diagram Teman-teman silahkan bisa melihat contoh diagram yang ada di dalam video ini Nah gitu ya teman-teman ya Di muatan pembelajaran bahasa Indonesia ini tadi Kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita menuliskan informasi Bagaimana cara kita menyajikan Sampai dengan cara penyampaian dan mempresentasikan informasi dari sebuah teks Teman-teman bisa dipahami ya Terima kasih telah menonton